Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Delil Khairat Salah satu risiko dari bekerja di industri asuransi adalah Bahwa saya sering sekali menerima pertanyaan dari kawan-kawan Dari berbagai media, Whatsapp group, dari SMS, Telegram Yang bertanya apakah polis asuransi mereka Meng-cover atau menjamin risiko-risiko tertentu Nah pertanyaan ini semakin banyak saya terima Ketika coronavirus ini terjadi Jadi dalam dua bulan terakhir Pertanyaannya tentu sama Rata-rata eh polis gue menjamin gak ya coronavirus Nah oleh karena itu saya buat video singkat ini Untuk memberi sedikit gambaran bagaimana polis asuransi Merespon wabah seperti coronavirus ini Nah kita mulai dulu dengan istilah epidemic dan pandemic Jadi epidemic itu adalah wabah penyakit atau disease outbreak Yang terjadi meliputi kawasan yang luas Menginfeksi banyak orang dan menular secara cepat Itu adalah epidemic Nah pandemic itu adalah bentuk lebih khusus daripada epidemic Yaitu apabila epidemic itu sudah menyebar sedemikian luasnya Hingga ke seluruh dunia atau global Maka itu disebut sebagai pandemic Nah status epidemic maupun pandemic ini harus dideklar atau dinyatakan secara resmi oleh otoritas Baik itu oleh otoritas suatu negara Suatu wilayah, suatu region, regional atau bahkan otoritas dunia Seperti pandemic coronavirus ini dinyatakan oleh WHO bulan Maret yang lalu Nah sekarang kembali ke pertanyaannya Apakah polis asuransi menjamin coronavirus? Oke Polis asuransi apapun itu Biasanya didraft dengan sangat hati-hati Dimana yang akan dijamin dalam polis itu adalah risiko-risiko Yang sudah bisa dipahami behaviornya oleh asuransi Dan bisa dilakukan kalkulasi atas risiko itu Nah pandemic atau epidemic ini adalah risiko yang sulit diduga Ketika perusahaan asuransi membuat produk 5-6 tahun yang lalu Produk asuransi jiwa atau asuransi kerugian Mereka mungkin tidak membayangkan sama sekali bahwa akan ada wabah yang bernama coronavirus Yang menyebabkan penyakit COVID-19 di tahun 2020 Oleh karena itu perusahaan asuransi yang prudent akan selalu berusaha untuk membatasi liability mereka Mencoba untuk mengecualikan risiko-risiko yang tidak mereka fahami Yang tidak mereka duga akan datang Dan salah satu risiko yang selalu dikecualikan oleh polis asuransi adalah risiko yang bersifat katastropik Yaitu pandemic itu tadi Katastropik berarti berakibat yang luas Kecuali polis itu memang didesain untuk meng-cover risiko katastropik Misalnya di Indonesia kita punya polis asuransi gempa bumi atau polis banjir Nah itu memang spesifik untuk itu Maka risiko katastropik gempa bumi akan dijamin Tetapi risiko katastropik yang belum diketahui jenisnya Belum diketahui perilakunya Bahkan namanya pun belum diketahui Akan dikecualikan Oleh karena itu pada sebagian besar polis Apabila polis itu didraft, dibuat, dan produk itu didesain dengan secara hati-hati pruden oleh perusahaan asuransi Maka polis-polis itu akan mengecualikan epidemic dan pandemic termasuk COVID-19 Nah ini adalah posisi secara general Tapi bukan berarti Polis Anda Tidak mungkin meng-cover COVID-19 Nah jadi ini Sebenarnya jawaban ini tidak bisa saya jawab secara penuh Pertanyaan ini tidak bisa saya jawab secara penuh Anda harus mengecek Kembali polis Anda Lihat apa yang di-cover di situ Dan apa yang dikecualikan Karena bisa jadi pertama peluang Anda untuk mendapat cover Mendapat ganti rugi ketika untuk COVID-19 adalah Pertama apabila katakanlah perusahaan asuransi Anda lupa Memasukkan pengecualian COVID-19 Atau memang bisa jadi Pada produk-produk tertentu Perusahaan asuransi memang memberikan tambahan jaminan Untuk katakanlah infectious disease Atau wabah penyakit yang menular Yang dengan batas-batas tertentu Mungkin tidak terlalu besar Walaupun itu bukan coverage utama dari polis itu Jadi peluang itu masih ada Dan itu terpulang ke polis masing-masing Apabila Anda ragu Anda tentu tinggal kontak perusahaan asuransinya masing-masing Atau kontak agent Anda Jadi minta klarifikasi mengenai apa yang di cover Dan apa yang tidak Nah kira-kira polis apa saja yang memungkinkan Ada ganti rugi dalam bentuk apapun itu Terkait dengan coronavirus atau COVID-19 Nah ada beberapa yang mungkin Anda familiar Yang pertama adalah polis asuransi jiwa Baik polis asuransi jiwa yang individual Yang Anda beli atau Anda dapatkan melalui agen-agen Atau datang ke perusahaan asuransi Atau yang sifatnya kumpulan atau grup Mungkin yang polis asuransi jiwa yang dibeli oleh kantor Anda Misalnya atau oleh universiti Atau oleh sekolah untuk anak-anak Itu yang mungkin Tapi namanya life assurance Asuransi jiwa Benefit asuransi jiwa Nah umumnya tentu akan Anda terima Kalau si tertanggung Anda sendiri meninggal dunia Jadi Anda tidak bisa menikmati ganti ruginya Nah itu kemungkinan pertama Kemungkinan kedua adalah Bisa jadi polis asuransi jiwa Anda itu Diperluas dengan asuransi kesehatan Atau medical reimbursement Atau juga Anda memang membeli asuransi kesehatan Nah bagaimanapun pola ganti ruginya Di situ juga mungkin ada peluang Mungkin saja Tapi sekali lagi Anda harus lihat Cek kembali polis asuransinya Cek dengan perusahaan asuransinya Apakah ganti ruginya mengganti biaya treatment Atau mungkin hanya reimburse cash Setiap hari sekian ratus ribu Sekian juta selama perawatan dan sebagainya Kemudian ada bentuk cover lain Yang masih memungkinkan pula Yaitu apa yang disebut sebagai critical illness Critical illness artinya sakit kritis Bentuk coverage ini mulai populer di negeri kita Di offer oleh perusahaan-perusahaan asuransi jiwa Baik biasanya sih digandeng Dijadikan tambahan dari polis asuransi jiwa Atau mungkin asuransi kesehatan Hanya saja peluangnya mungkin agak tipis di sini Coronavirus akan di cover under critical illness Karena critical illness ini sifatnya Name perils policy Jadi jenis penyakit yang di cover itu secara jelas dituliskan di situ Jadi di state di polisnya Apakah itu penyakit jantung, paru-paru, cancer, dan sebagainya Dan saya yakin tidak ada yang menuliskan coronavirus atau COVID-19 di dalam listnya Karena COVID-19 pun baru diketahui keberadaannya Bulan Desember 2019 ketika pecah wabahnya di Wuhan, Hubei, Provinsi, China Dan nama COVID-19 coronavirus pun mungkin baru mulai terkenal di awal-awal tahun 2020 Jadi peluangnya kecil di situ ya Tapi Anda silahkan cek Kemudian kemungkinan lain adalah polis-polis yang sifatnya berbasis kecelakaan diri Atau PE, personal accident Jadi polis kecelakaan diri Atau polis travel insurance Asuransi perjalanan Biasanya polis-polis ini punya variasi yang banyak Tidak jarang mereka memberikan juga tambahan coverage berupa biaya kesehatan Atau biaya perawatan Mungkin dalam bentuk reimburse Atau dalam perhari misalnya cash dan sebagainya Dan di sini juga mungkin saja ada peluang Polis Anda meng-cover coronavirus Tentu Anda harus dirawat dulu Baru bisa mendapatkan ganti rugi Kalau Anda baik-baik saja tidak terinfeksi Duduk di rumah Melakukan working from home sebagainya Tentu tidak ada polis ini yang akan meng-cover coronavirus Jadi begitu kurang lebih ya penjelasan tentang pertanyaan Anda Apakah polis-polis asuransi Anda meng-cover coronavirus atau tidak Impinnya saya tidak bisa menjawab dengan pasti Anda harus lihat Apa namanya Secara kembali Polis-polis masing-masing Baca dengan teliti Lihat di situ apakah coronavirus dikecualiakan atau tidak Adakah peluang Anda mendapatkan tirugi Dan dalam situasi seperti apa Anda akan mendapatkan tirugi Apakah Anda harus meninggal dulu atau cukup terkena infeksi Lalu dirawat rumah sakit sudah bisa dapatkan tirugi Bagaimana ganti rugi dibayarkan Apakah biaya treatment dibayar Atau apakah hanya berupa reimbus per hari dengan jumlah tertentu Dan itu semua mestinya ditulis dengan detail di dalam polis Anda asing-masing Oke Yang terpenting adalah asuransi itu sebenarnya Untuk berjaga-jaga Bila terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan So bagaimanapun Stay safe Stay at home Jangan pergi kemana-mana Mudah-mudahan kita segera lepas Dari wabah coronavirus Yang saat ini sedang Membuat masalah besar di seluruh dunia Terima kasih atas pertanyaannya dan perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton